Halo semua, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya sedang berada di dealer Suzuki di Jakarta. Saya akan mereview mobil terbaru dari Suzuki yang sudah sangat ditemu-temu oleh customer-nya Suzuki, terutama R3. Nah, mobil apa yang di belakang saya ini? Namanya adalah XL7. Rencananya mobil ini akan dirilis pada tanggal 15 Februari ke depan. Kita akan cari tahu apa saja perbedaannya dengan versi R3 yang sebelumnya. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe buat kamu yang belum. Cekilot! Nah, kalau kita lihat dari tampak depannya, dia perbedaan yang cukup signifikan adalah di grill dan lampunya. Ini lampunya model baru. Sangat jauh berbeda dengan All New R3 yang terakhir. Karena ini bentuk grillnya juga. Dia ada semacam bentuk honeycomb gitu ya. Dia modelnya plastik. Belum kurang mungkin yang seri tertinggi. Ini karena kita review yang versi Zeta. Zeta itu yang terendah. Kalau versinya mulai dari terendah sampai ketinggian ada Zeta, Beta, dan Alpha. Kebetulan yang ada di dealer ini versi Zeta. Yang versi Zeta sendiri juga sudah ada fog lampnya. Ini ada. Ini yang perbedaan mencoloknya. Ini ada semacam bottom spoiler ya. Dia ciri khas mobil SUV. Nah, ini bentuk grillnya. Ini mirip-mirip kayak punyanya si Dresa. Kalau dia Dresa ini babas ke atas. Ini hanya melengkung ke bawah ini. Mirip-mirip. Mirip-mirip Dresa. Nah, ini versi terendah. Dia lampunya belum proyektor ya. Dia masih pakai modul reflektor. Kemudian ini ada DRL-nya. DRL-nya di bagian tengah. Dan ini lampu sen-nya di bagian pinggir. Ini kalau kita lihat. Sepertinya dia sudah LED. Sudah LED. Tapi untuk ini-nya belum proyektor ya. Masih multi reflektor. Kemudian kapasinya juga. Ini ada lakukannya. Seperti mirip-mirip punya Innova. Yang bedain ciri khasnya SL7 ini adalah. Ini fendernya. Dia ada ciri khas untuk mobil SUV. Kemudian berada bagian bannya. Yang sebelumnya All-Niar 3 itu menggunakan pelek ring 15. Sekarang dia menggunakan pelek ring 16. Dengan ukuran 195-60. Jadi selantarnya sekarang download. Dan yang paling beda ininya. Jenis peleknya juga kembangannya sudah berubah ya. Mirip-mirip punya BRV. Ini ground sclerus-nya juga sudah tinggi. Karena ini SUV pasti dia ditinggikan. Dia tidak sama seperti yang R3 biasa. Mungkin ada 10 cm ini. Lampu DRL-nya langsung menyala. Namun ketika kita menyalakan fog lamp ataupun lampu senja. Maupun lampu utama. Si DRL-nya langsung otomatis mati. Karena dia sudah ada lampu senja dan untuk lampu fog lamp-nya. Nah ini lampu utamanya kita matikan. Jadi DRL-nya nyala lagi. Ya kalau kita lihat. Lampu senja dan lampu utamanya menggunakan warna putih. Namun Suzuki mengklaim bahwa. Lampu ini cukup terang untuk menembus hujan. Menembus air ketika hujan. Namun jika kamu masih ragu. Suzuki juga masih mempertahankan fog lamp. Dengan warna kuning. Untuk memperkuat atau menerangi lebih terang. Ketika turun hujan. Untuk versi yang terendah. Dan yang tengah. Tidak ada spoiler. Tapi untuk yang versi yang apa namanya. Alpha. Dia sudah menggunakan spoiler. Dan ada defogernya. Kalau yang ini masih tidak ada defogernya. Masih polos. Ini wiper-nya. Kemudian lampu belakangnya juga masih sama. Seperti Onya 3 yang lain. Hanya ada penambahan XL7. Tidak ada tulisan R3-nya. Kemudian ini adalah untuk ciri khas XL7 ini. Dia ada memper belakangnya. Sorry apa namanya ini. Memper belakang yang memang ciri khas untuk SUV seperti ini. Lebih gagah. Ini ada sensor parkirnya. Belakang ada dua titik. Ini ada lampu reflektornya. Dan tanki bensinnya sama masih di sebelah kiri. Kaca filmnya menggunakan solar gas standar. Kaca standar solar gas. Dia. Defendernya ini mulai dari atas ban. Dia sampai ke pintunya juga ada tuh. Nah ini adalah untuk ruang mesinnya. Mesinnya masih sama dengan versi R3 yang Onya R3 sebelumnya. Tidak ada perbedaan. Kita lihat sebelah kanannya ini untuk kotak sekering. Dan ada ECU-nya. Ini akinya. Di sebelah kanan. Kemudian ini mesinnya. Terus langsung saya tidak terlalu suka untuk yang mesinnya all new ini ya. Jadi all new dan selahnya. Jadi ini businya kelihatan. Jadi karena filternya ini lebih kecil sepertinya. Mungkin besar dari dia pasangnya di belakang. Sehingga tidak menutupi busi ini. Kalau yang versinya R3 sebelumnya. Si filter ini. Box filternya ini. Di atas. Di atas. Di atas ini apa namanya. Busi. Jadi kelihatannya rapi. Nah ini untuk. Sorong filternya dia panjang. Ambil udara yang dingin dari luar. Ya jadi memang untuk mesin all new R3 ini berbeda dengan Suzuki R3. New R3 dengan sebelumnya. Jadi bagian depannya ini memang agak memanjang. Dimensinya jauh. Jadi sekilas ada ruang yang cukup lebar ya. Jadi hati-hati buat kamu yang menyimpan di tempat lama. Untuk waspada ada binatang masuk. Seperti kucing maupun tikus. Oke guys. Sekarang kita mulai masuk ke bagian interior. Oke guys. Kita sedang berada di dalam kabinnya. R3 atau XL7. Ya ini interiornya. Ada peningkatan ya. Kalau kita lihat satu-satu. Ini mulai dari sisi kanannya. Di bawah AC. Dia semacam ada aksen. Karbonnya ya. Seperti ini nih. Ini semacam aksen karbon. Kemudian. Ini untuk setelan AC-nya. Bawah lagi. Di sebelah kanan bawah ini ada. Tombol untuk menaikan dan menurunkan. Lampu. Jadi adalah untuk. Menaikan dan menurunkan lampu. Kemudian ini adalah untuk tombol parkir. Nah karena ini. Versi yang paling rendah. Jadi kuncinya masih pakai kunci yang biasa. Belum menggunakan engine start-stop button. Kemudian setirnya. Setirnya juga. Ini masih sama. Karena ini yang terendah. Tidak ada heel start assist-nya. Hanya terdapat bluetooth. Dan untuk mengangkat dan menutup headphone. Nah kerennya XL7 ini. Mulai dari versi terendah sampai tertinggi. Dia sudah menggunakan layar LCD. Kita coba nyalakan dulu kuncinya. Nah inilah tampilan speedometernya. Ini ada logo Suzuki. Nah dia ada peringatan ya. Seperti biasa mobil dengan menggunakan layar LCD seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol hardshark. Nah AC-nya sama seperti ordinary 3. Sudah menggunakan digital. Ini settingan blowernya. Kemudian ini settingan tingkat untuk suhunya. Nah disini juga ada bisa diatur nih. Untuk suhunya. Ini tombol AC. Atau dimatikan. Ini untuk maksimum. Kalau kita nyalakan maksimum. Dia blowernya berputar secara maksimum. Kemudian ini bisa milih mode-nya. Bisa mode di depan muka, kaki. Ataupun kaca depan. Jadi buat kamu yang berkendara di ketika hujan kaca berembun. Bisa menggunakan ini. Atau langsung seperti ini. Mode front ya. Kemudian ini mengatur sirkulasi udara di dalam. Atau bisa dimasukin dari luar. Nah ini ada aksen silver dan ala-ala karbon. Ini lumayan cakep berwarna hitam. Jadi benar-benar terkesan lebih sporty. Kemudian kembali ke bagian speedometernya. Ini untuk speedometernya. Sebelah kanan ada indikator kecepatan speedometer. Dan indikator bahan bakar yang kembali ke model jarum. Yang sebelumnya menggunakan mode digital. Mungkin banyak customer yang kurang suka. Karena dengan menggunakan versi jarum ini. Di manual ini akan terlihat. Pelan-pelan bahan bakarnya habis itu kelihatan. Kemudian sisi kirinya ini RPM. Ini indikator RPM. Dan ada beberapa indikator lainnya. Sama sih seperti yang biasanya. Nah yang baru dari mobil ini adalah nih. Kita pencet di knob yang kanan. Dia ada indikator. Ada untuk average fuel economy. Dia ada penggunaan rata-rata bahan bakar berapa kilometer per liter. Kemudian range-nya untuk berapa kilometer sisa bahan bakarnya. Terus. Nah ini untuk. Grafiknya. Dia ada grafiknya nih. Nah. Kemudian ada menu driving time. Jadi. Berapa lama kamu. Telah mengendarai mobil ini. Bisa di reset menjadi nol sih. Kemudian ini. Jam. Ini jam analog ya. Settingan jam analog. Nah ini mirip-mirip mobil Baleno. Atau Swift ya. Ini ada indikator torsi dan powernya. Jadi ketika berkendara kamu bisa mengetahui. Seberapa besar torsi dan powernya. Kemudian di bagian atas. Kanan atas ada. Indikator suhu luar ruangan. Nah kita mengarah ke bagian pintu. Panel-panel pintu. Masih sama seperti R3 yang versi pertama malah ini. Dia ada tombol untuk memutar spion. Ini tombol untuk menutup kaca. Dan mengunci. Ini jendela. Locknya masih sama ya. Tidak ada. Lalu banyak perbedaan. Oh iya. Di sini ada tambahan nih. Dia ada slot buat kartu. Atau nyimpen uang di sini nih. Ada raci kecil ya. Apalagi. Nah ini untuk bagasi raci seperti ini. Ini untuk racinya. Tidak ada terlalu banyak perbedaan. Kemudian bawah. Pada bagian paling bawah. Dia ada power outlet 12V 120W. Kemudian ada USB dan tombol AUX. Ini di sini. Ini buat ngecas. Di sini. Ini untuk tombol USB. Kalau kamu mau memutar musik video. Bisa dari sini. Ini untuk tombol AUX. Kemudian kita lihat menu-menu yang ada di head unit-nya. Dia bisa ada menu AUX-nya. Kemudian dia bisa Bluetooth. Kemudian ini ada isi connection. Dia kayak semacam mirroring. Ada grafik equalizer. Kemudian ini pengaturan. Radio, telepon, dan USB foto. Jadi kalau kamu punya koleksi foto di flash disk. Bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada USB musik. Sama untuk dari USB atau flash disk. Bisa putar di sini. Begitu juga yang video. Jadi kamu kalau punya video clip. Video clip yang mau diputar. Bisa lewat head unit ini. Nah ini ada settingan equalizer-nya. Untuk selera musik kamu ya. Jadi setelan musiknya bisa di setel. Sesuai dengan selera. Kemudian ini AC connection. Mirip seperti E-Link-nya punya R3 Dreza. Cuma ini masih sepertinya belum Android. Kita lihat pengaturannya. Apakah ini sudah Android. Sepertinya belum. Dia masih. Kayaknya belum Android. Dia juga ada Wi-Fi. Ada pengaturan data. Jadi buat kamu yang menggunakan. Menggunakan ini. Bisa menggunakan Wi-Fi. Cuma saya belum menemu adanya. YouTube. Karena mungkin. Karena bukan Android. Jadi dia tidak ada. Aplikasi YouTube ya. Ini dia software-nya. Tidak diketahui itu. OS-nya apa. Ini kemudian. Di bagian konsol. Ini konsolnya. Ini yang tipe terendah. Jadi dia. Tidak ada armrest-nya ya. Di bagian kursi. Atau jog-nya pengemudi dan penumpang. Tidak ada armrest-nya. Dia ada hanya power outlet nih. Dia ada power outlet 12V. Kemudian. Untuk sabuk. Pengaman. Seatbelt. Ini rem tangan. Kebetulan ini. Karena ini matik. Jadi. Ports nailing-nya masih sama. Seperti sebelumnya ya. Versi old-nya 3 sama. Ini ada cup holder-nya. Cuma. Ini. Sepertinya. Tidak ada pendinginnya nih. Sekarang cup holder-nya. Kalau yang versi sebelumnya. Ada nih. Di sini. Gak tahu nih. Apakah yang versi tertinggi ada. Pendinginnya. Atau ini hanya. Semuanya sampai. Versi tertinggi. Tidak ada pendinginnya. Nanti kita cari video yang lain. Yang tipe yang tertinggi nih. Kemudian. Pada bagian. Pada bagian. Pada bagian. Pada bagian. Pada bagian atas. Seperti biasa. Ada. Apa. Shelf-nya ini ya. Nah. Untuk versi yang tertinggi. Yaitu versi. Alpha. Dia sudah menggunakan. Smart mirror. Jadi. Dia menggunakan kamera. Di belakang. Dan dilamerkan di. LCD di sini. Jadi. Yang punya fasilitas itu. Hanya versi yang tertinggi. Untuk versi. Dua di bawahnya. Masih menggunakan kaca. Seperti yang biasanya. Untuk AC. Juga sudah menggunakan. Double blower. Seperti yang. Versi sebelumnya ya. Ini. Untuk armrest. Hanya terdapat. Di versi. Atau tipe. Beta. Dan alpha. Untuk tipe Zeta. Ini belum ada. Tapi. Untuk armrest. Di bagian penumpang. Ini. Untuk tipe Zeta. Sudah ada. Masa satu nih. Sama kayak R3. Yang keluaran pertama. Yang versi GX. Untuk jokulitnya. Masih menggunakan. Bahan fabrik ya. Dia masih menggunakan fabrik. Warnanya hitam. Untuk. Lebih. Memperlihatkan. Kesan sporty. Nah untuk konfigurasi bangku belakangnya. Juga sama nih. Seperti. Versi yang sebelumnya. Dia menggunakan 50-50. Bisa ditekuk. Sebelah-sebelahnya. Kemudian ini. Ada tempat untuk toolsnya. Seperti R3 yang lain. Kemudian. Ini ada untuk bagasi nih. Bagasinya. Dia cukup lebar. Ini. Bisa buat. Banyak barang disini. Dia sangat lega ya. Yang Athena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.